Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa Polores Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya membongkar Sindikat Pemalsuan Surat Keterangan Repites yang diperuntukkan bagi calon penumpang kapal laut melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Polisi menyita berbagai barang bukti surat dan juga peralatan untuk membuat surat keterangan repites palsu. Ketiga orang tersangka adalah MR umur 55 tahun, bekerja di Biro Jasa Perjalanan Kapal Laut. Kemudian BS umur 35 tahun, tenaga honorer di Puskesmas Kawasan Tanjung Perak, dan SH calon tiket di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kasus pemalsuan surat keterangan repites ini berawal dari laporan calon penumpang kapal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya yang mendapat tawaran jasa pembuatan surat repites tanpa melalui proses sesuai prosedur, seperti pengambilan sampel darah. Polisi hingga kini masih melakukan pendalaman dan pengembangan terkait kasus pemalsuan surat keterangan repites ini.